Pantangan untuk Anda yang sudah menguasai pelet jaran goyang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, semua ilmu pasti ada pantangannya Terlepas dari itu semua, itu tergantung dari guru spiritual Anda Nah, untuk ilmu jaran goyang dari saya yang sudah Anda kuasai ada beberapa pantangan Pantangannya adalah mo limo Apa sih itu mo limo kan? Mo limo bisa diartikan di bahasa Indonesia itu tidak boleh yang namanya main Main itu judi Yang kedua itu tidak boleh yang namanya medok Medok itu bahasa Indonesia-nya main perempuan Yang ketiga itu minum Minum-minuman keras Jadi tidak boleh minum atau mabuk Minuman keras tidak boleh Yang keempat itu maling Tidak boleh maling Nah, yang terakhir adalah mohmadad Nah, mohmadad ini artinya adalah tidak menghirup narkoba Ya, semacam itu Nah, itu adalah pantangan ketika Anda yang menguasai ilmu pelet jaran goyang ini Dan jangan sampai Anda melanggar pantangan ini Karena nanti akan mengakibatkan ilmu yang Anda pelajari pun Anda kuasai itu tidak akan bekerja secara maksimal Ketika Anda melakukannya secara maksimal Maka dengan mudahnya Ketika Anda ada target Orang yang ditargetan itu akan mudah Anda kenakan Seperti itu Nah, terima kasih Semoga video ini bisa Anda mengerti dan bisa bermanfaat Kalau Anda ingin berkonsultasi lebih lanjut Anda bisa hubungi kontak yang ada di video ini Saya Kang Riel, terima kasih Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih